Pernah terpecah belah Walau kita berbeda Walau kita tak sama Radio Republik Indonesia Kita Indonesia Sesungguhnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara kita bersama pula kembali Di program obrolan religi Khusus setiap Jumat Pukul 9 hingga pukul 10 Untuk obrolan kita Pagi hari ini bertema tentang Istiqomah dalam ketakwaan Kembali bersama Kementerian Agama Kutat Pekan Baru Jadi bidang program Islam Dan untuk pagi hari ini Kita sudah bersama kembali Dengan Dr. Dian Eka Putra Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita dapat Resiki silaturahim kembali Pagi hari ini Beberapa waktu lalu Kita juga sudah pernah Berbicara bincang Atau mengobrol Pada Perutama 4 Di program yang sama Yaitu obrolan religi Namun kali ini Dalam Suasana Ramadan Dengan Tema Istiqomah Dalam Ketakwaan Silahkan Baik Terima kasih Pak Tamulaya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillahillazhi an'amana alayna bi ni'matil imani wal islam Hualladhi an'azhalasakinatafikulu bil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imani Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasulu la nabi ya wa'adah Allahumma fa'na bima'alamtana wa'allimna ma'yanfa'una wa'zidna ilma Allahumma inna na'uzubika min ilmin la yanfa' wa min kalbin la yaqshak wa min nafsin la tasba' wa min du'aihi la yusma' Amin ya Rabbal Alamin Sobat setia Pro 4 RRI yang dimanapun berada Semoga Allah selalu melindungi kita semua Dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya Semoga bapak-bapak ibu-ibu semua yang diramati Allah SWT Yang berada dalam ruang mendengar ini seluruhnya Adalah insan beriman yang merupakan Komitmen jadi diri insan yang bertakwa kepada Allah SWT Maka dari itu bapak-bapak ibu-ibu rahmatik Allah SWT Hari ini kita mendapatkan banyak keberkahan tentunya Pertama keberkahan yang pertama adalah hari ini adalah di hari Jumat yang agung Di Sayyidul Ayyam penghulu daripada hari Kita tetap melaksanakan Ramadan dan berpuasa dengan aktivitas-aktivitas ibadah Yang Allah berikan kepada kita Ini merupakan keberkahan yang pertama Dan oleh sebab itulah keberkahan di hari Jumat ini Kita manfaatkan semaksimal mungkin Kita manfaatkan sebaik-baik mungkin Di bulan Ramadan yang berkah ini Dengan melakukan amal-amal soleh Dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang nyata tentunya Inilah keberkahan yang pertama yang kita dapatkan pada pagi hari ini Kemudian keberkahan yang kedua yang kita dapatkan pada pagi hari ini adalah Kita adalah pengikut Rasulullah SAW Maka dari itu Untuk mendapatkan keberkahan di pagi ini Jangan pernah bosan Jangan pernah berhenti Untuk berserawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Karena itulah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW Dan bentuk kecintaan tersebut kita aplikasikan Dalam tindakan yang nyata Sesungguhnya Rasulullah SAW Itu diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak Maka akhlak terbaik yang seharusnya kita tiru adalah Rasulullah SAW Maka dari itu Kita diminta untuk terus Melakukan kerinduan kita kepada Rasulullah SAW Bukti kecintaan kita Karena mungkin banyaknya salawat kita Di yaumil akhir kilat kita akan mendapatkan syafaat Dari Rasulullah SAW Dan inilah tujuan utama kita pada hari ini Dan Rasulullah pernah sampaikan Aku akan bersama dengan Orang-orang yang engkau cintai Engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai Maka kecintaan tersebutlah Yang menjadi fondasi tolak ukur kita Tentang kerinduan kita kepada Rasulullah SAW Maka Bapak Ibu Ibrahimatullah SAW Siapa tahu dengan kecintaan dan kerinduan kita Kepada Rasulullah SAW Bisa mengantarkan kita dengan syafaat Rasulullah SAW Di yaumil akhir kilat Dan inilah potensi terbesar kita Yang merupakan potensi tertinggi Dalam komitmen kita Sebagai seorang Seorang Muslim Sempat tahu nanti dia umil akhir kelak Rasulullah SAW datang bersama kita Membawakan air dari telaga kawthar untuk kita Untuk kita minum Dan legalah Dahaga kita ketika Rasulullah SAW Memberikan air dari telaga kawthar untuk kita Kemudian kita meminumnya Dan kemudian Rasulullah SAW Mengajak kita bertetangga Di surganya Allah Inilah komitmen kita Bapak-bapak Ibu Ibrahimatullah SAW Hari ini adalah hari Jumat 25 Ramadan 14 45 Hijriah Artinya apa? Artinya adalah hari-hari terakhir kita Untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas Ramadan kita Dan aktivitas-aktivitas tersebut Tentu saja harus kita maksimalkan Di penghujung-penghujung bulan Ramadan tersebut Makanannya apa? Makanannya ternyata Di akhir-akhir Ramadan ini Banyak kita dapati Sahabat kita atau keluarga kita Atau orang-orang Yang ternyata Bukannya semakin Tinggi Tingkat Semangat dia dalam meraih Pahala di bulan Ramadan Tapi justru sebaliknya Ketika sudah berada di penghujung bulan Ramadan Mereka kembali dalam kesemangatan Yang tidak lagi semangatnya Pada waktu awal-awal Ramadan Dan inilah sudah menjadi rahasia umum buat kita Ketika Agenda-agenda kita di bulan Ramadan Di penghujung bulan Ramadan Kita maksimalkan Dan kemaksimalan tersebutlah Yang menjadi tolak ukur kita Dalam keimanan kita Dan ketakuan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Justru Di penghujung bulan Ramadan inilah Banyaknya ibadah-ibadah Yang Allah tawarkan kepada kita Mulai dari meraih Laylatul Qadar Kemudian selanjutnya Iktikaf Kemudian selanjutnya Menunaikan zakat fitrah Kemudian selanjutnya Menyelesaikan khataman Quran Kemudian selanjutnya Melaksanakan aktivitas-aktivitas apapun Hingga kita mendapatkan pribadi yang mutakin Di penghujung Ramadan Sudah selayaknya lah Itu seharusnya tujuan utama kita Maka Bapak-bapak ibu-ibu Allah tawarkan wa ta'ala Agenda kita Pada hari ini adalah Bicara tentang istiqomah kita Dalam ketakuan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Maka istiqomah tersebutlah Yang berat pada hari ini Istiqomah tersebutlah Yang menjadi soalan besar buat kita Ketika kita tak menemukan lagi Seseorang yang mengaku istiqomah Tapi hanya perkataan saja Seseorang yang mengaku istiqomah Namun dalam aplikasi dia Tidak mendapatkan apa-apa Dalam keistiqomahan tersebut Maka inilah kelalaian yang nyata Buat kita semua Bapak-bapak ibu-ibu Ormati Allah tawarkan wa ta'ala Maka Meskipun di penghujung Bulan Ramadan Kita bicara tentang Ramadan yang akan berakhir Meninggalkan kita Maka ketika kita Merasa Ramadan Akan berakhir meninggalkan kita Maka jangan pernah tangisi Ramadan yang akan berlalu Karena Ramadan Pasti Allah akan hadirkan Tahun depan Tapi menangislah untuk diri kita Yang ternyata Siapa tahu Ini adalah Ramadan Terakhir buat kita Maka dari itu Ketika kita tak dapati Ramadan tahun depan Kita berada Dalam semarak Ramadan tahun depan Maka itulah yang Sangat ditangisi Jangan tangisi Ramadan yang Segera berakhir Karena Ramadan Pasti Allah akan hadirkan Insya Allah Akan Allah hadirkan Di tahun depan Tapi ternyata Allah tak bisa Memberi jaminan Buat kita Untuk hadir Pada bulan Ramadan Tahun depan Dan tangisilah hal tersebut Maka yang dibutuhkan Pada hari ini adalah Bagaimana kita bisa Istiqomah Dalam ketakuan kita Agar jangan sampai Kita Meninggalkan Ramadan Dengan kesiasiaan Maka dibutuhkan Sebuah komitmen Dan komitmen tersebutlah Yang disebut dengan Istiqomah Maka Istiqomah tersebutlah Yang sangat berat Pada hari ini Bapak-bapak Ibu-ibu Rahmatullah S.W.T Ibnu Rajab bin Hanbal Memberikan definisi Tentang sebuah Makna dari Istiqomah itu sendiri Apa dari Makna dari Istiqomah itu sendiri Istiqomah Bermakna adalah Orang-orang yang Bersungguh-sungguh Baik itu dalam Perbuatan Baik itu dalam Perkataan Baik itu dalam Aplikasi Dan bersungguh-sungguh Untuk apa? Untuk mencari Keridu'an Allah Tabaraka Dan mengesampingkan Apapun Ujian dan Cobaan Yang Allah Berikan kepada Mereka Godaan apapun Yang Allah Berikan kepada Mereka Bala bencana Apapun Yang Allah Berikan kepada Mereka Mereka Tetap Istiqomah Baik itu Perbuatan Perkataan Perlaku Tindak Tanduk Dan mereka Tetap Berkomitmen Dan memiliki Pendirian yang Teguh Terhadap Komitmen Tersebut Tak lain Dan tak bukan Hanyalah Untuk Mengharap Beridu'a Allah Tabaraka Wa ta'ala Itulah Makna dari Istiqomah Tersebut Maka Bapak-bapak Ibu-ibu Ormati Allah Tabaraka Wa ta'ala Bahkan Rasulullah S.A.W. Sendiri Nabi Rasul Yang betul-betul Allah Jamin Beliau S.A.W. Menempati Surganya Allah Tabaraka Wa ta'ala Tapi Kenyataannya Beliau pun Juga Meminta Istiqomah Beliau Juga Meminta Istiqomah Dalam setiap Menghujung Doanya Ya Mukallibal Qulub Sabit Qalbi Alad Dinik Wa Tu'atik Ya Mukallibal Qulub Kuatkan Aku Dalam Agamamu Dan Ketahatan Kepadamu Artinya Apa Artinya Seorang Nabi Rasul S.A.W. 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 Dimintakan Meminta Kepada Allah Untuk Istiqomah Apatah Lagi Kita Sebagai Seorang Manusia Biasa Yang Mungkin Banyak Dari Kita Berlumuran Dosa Lantas Kita Tak Pernah Meminta Untuk Istiqomah Dalam Setiap Aktivitas Yang Kita Lakukan Dalam Setiap Ibadah Yang Kita Lakukan Lantas Sebagaimana Kita Disebut Orang Yang Beriman Orang Yang Bertakwa Ketika Komitmen Kita Istiqomah Kita Tak Lagi Menjadi Soalan Terhadap Aktivitas Kita Dalam Amalia Amalia Kita Bahkan Rasulullah S.A.W. Sampaikan Beliau Pun Sama Seperti Kita Yang Rasulullah Sampai Dalam Soal Fusilat Adalah Katakanlah Bahwasanya Aku Rasulullah S.A.W. Hanyalah Seorang Manusia Seperti Kamu Namun Dihahyukan Kepadaku Bahwasanya Rabku Dan Rabmu Yang Maha Esa Maka Apa Kata Rasulullah S.A.W. Maka Tetaplah Istiqamah Pada Jalan Allah Yang Lurus Menuju Kepadanya Dan Memohonlah Ampun Kepadanya Maka Bapak-bapak Ibu Berhenti Allah Rasulullah Meminta Berdoa Kepada Allah Untuk Istiqamah Lantas Bagaimana Kita Di Penghujung Ramadan Ini Bagaimana Aktivitas Kita Kiamul Lail Bagaimana Meroji'ah Al-Quran Kita Lantas Apa Yang Akan Kita Pertanggung Jawabkan Diyamil Akhir Kelak Ketika Kita Merasa Telah Memborong Surga Tapi Ternyata Tak Ada Satu Amal Pun Yang Allah Terima Karena Ternyata Tak Ada Satu Amal Pun Yang Kita Istiqamahkan Dan Dan Inilah Kerugian Yang Yang Nyata Buat Kita Ketika Kita Berlelah Lelah Dalam Ibadah Tapi Ternyata Kelelahan Kita Dalam Ibadah Tersebut Tak Menghadirkan Sikap Dan Sifat Istiqamah Dalam Kehidupan Kita Dalam Aktivitas Ibadah Kita Maka Na'uzubillah Summa Na'uzubillah Inilah Orang-orang Yang Paling Merugi Diantara Kita Maka Sudah Selayaknya Bahwa Bapak Ibu 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 Allah Tabaraka Wa Sa'ala Bermohon Ampunlah Kepada Allah Sebagaimana Ibn Rajab Bin Hambal Dalam Setiap Penghujung Doanya Selalu Berdoa Kepada Allah Allahumma Anta Rabbuna Farzuknal Istiqamah Allahumma Anta Rabbuna Wahai Allah Engkau Adalah Tuhanku Anta Rabbuna Farzuknal Istiqamah Karuniakanlah Kepadaku Istiqamah Dan Istiqamah Yang Paling Nyata Adalah Istiqamah Dalam Ketahatan Yang Akan Menahirkan Ketakuan Kepada Allah Tabaraka Wa Sa'ala Maka Bapak Ibu Berimu Allah Tabaraka Wa Sa'ala Mumpung Ramadan Masih Tinggal Beberapa Hari Lagi Jangan Sampai Kita Dapati Mesjid-mesjid Mulai Sepi Dari Aktifitas Kiamul Layil Kita Padahal Awal-awal Ramadan Kita Dapati Mesjid-mesjid Tersebut Penuh Sesak Ramai Dengan Jumlah Jemaah Tapi Ternyata Apa Kenyataannya Di Penghujung Bulan Ramadan Sama Seperti Ramadan Tahun Lalu Tak Jauh Bedanya Kita Dapati Jemaah Jemaah Yang Hanya Istiqamah Beberapa Saja Dari Kita Maka Kembalilah Kepada Allah Tabar Wa Ta'ala Bermohon Ampunlah Kepada Allah Tabar Wa Ta'ala Jangan Sampai Kita Terjebak Dalam Komitmen Dalam Acara Acara Ramadan Yang Bersifatnya Seremonial Semata Tanpa Ada Unsur Dari Tujuan Kita Untuk Mengharap Allah Tabar Wa Ta'ala Karena Ternyata Belum Masuk Bulan Ramadan Kita Tidak Bicara Tentang Istiqamah Tapi Kita Bicara Tentang Rencana Apa Yang Akan Kita Selesaikan Di Penghujung Ramadan Tidak Lagi Nampak Lada Melis Tersebut Menyelesaikan Qiyamul Lail Tidak Nampak Dalam Melis Rencana Tersebut Menyelesaikan Hafalan Quran Tak Nampak Lagi Dalam Melis Tersebut Beriktikaf Tak Nampak Dalam List Tersebut Silat Rahim Dan Lain Sebagainya Dalam Aktivitas Mencari Allah Tapi Yang Telah Kita Rencanakan Jauh Hari Hanyalah Bersifat Seremonial Semata Apa Yang Akan Aku Kerjakan Kue Lebaran Kapan Akan Aku Kerjakan Selesaikan Baju Lebaran Kapan Diskon Di Pusat Perbelanjaan Kemudian Banyak Lainnya Kapan Aku Pulang Kampung Kapan Aku Menyelesaikan Buka Bersama Dengan Teman Teman Alumni Itu Saja Urusan Kita Hingga Akhirnya Tertinggal Ibadah Ibadah Kita Yang Lainnya Padahal Agenda Tersebut Agenda Seremonial Semata Terus Tentu Saja Prioritas Utama Kita Adalah Ibadah Yang Akan Melahirkan Ketakuan Kita Kepada Allah Maka Tak Heran Bapak Bapak Ibu Hormati Allah Banyak Di Antara Kita Setelah Berakhirnya Bulan Ramadan Mereka Tak Dapati Apa Sedikit Pun Tentang Bagaimana Mereka Bisa Beristikomah Dalam Ketaatan Kepada Allah Tak Mendapatkan Sedikit Pun Keistikomahan Dalam Ibadah Karena Apa Karena Tujuan Mereka Memang Untuk Apa Untuk Seremonial Semata Inilah Kerugian Yang Nyata Buat Kita Dan Kerugian Tersebut Yang Mengantarkan Kita Dalam Kekufuran Kepada Allah Maka Segeralah Bertobat Kepada Allah Maka Bawa Bapak Ibi Berunti Allah Lantas Apa Balasan Orang-orang Yang Istiqomah Maka Allah Hadirkan Kepada Kita Dalam Surah Al-Fusilat Ayat 30 Balasan Dari Orang-orang Yang Istiqomah Tersebut Sangat Luar Biasa Dari Allah Allah Sampaikan Kami Ini Adalah Allah Maka Ibn Rajab Sampaikan Bahwa Kami Ini Adalah Allah Permakna Adalah Apa Pemakna Adalah Mereka Mengatakan Mereka Adalah Allah Kemudian Mereka Tidak 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 Hanya Mengatakan Hal Tersebut Tapi Ternyata Mereka Tindak Tanduk Perkataannya Sifatnya Perbuatannya Mencerminkan Keistikomahan Tentang Rob kami Ini Adalah Allah Maka Allah Hadirkan Kepada Mereka Apapun Yang Terjadi Musibah Apapun Yang Terjadi Maka Apa Yang Allah Berikan Kepada Mereka Ketika Orang-orang Tersebut Digoda Diberikan Ujian Oleh Allah Tabarqa Wa Ta'ala Tatanazzalu Alayhumul Malaikah Allah Akan Kirimkan Kepada Mereka Tatanazzalu Alayhumul Malaikah Para Malaikat Kepada Orang-orang Estiqomah Tersebut Apa Yang Allah Sampaikan Allah Kirimkan Pesan Kepada Para Malaikat Tersebut Kamu Jangan Takut Kamu Jangan Sedih Kamu Diuji Oleh Allah Diberikan Musibah Oleh Allah Musibah Oleh Allah Kamu Tetap Istiqomah Janganlah Kamu Takut Janganlah Kamu Bersidih Apa Apa yang Allah Berikan Kepada Orang-orang Istiqomah Allah Aku Akan Berikan Kepada Kamu Aku Akan Berikan Kepadamu Surganya Allah Surganyaku Kata Allah Tabaraka Wa Ta'ala Dan Ibn Rajab Menafsirkan Bahwa Surganya Aku Itu Takkan Pernah Aku Apa Aku Hisap Tak Tanpa Hisap Maka Orang-orang Istiqomah Dalam ketaatan kepada Allah Takkan Pernah Dihisap Oleh Allah Langsung Allah Hadirkan Surganya Allah Dan Itulah Janji Allah Allati Kuntum Tuhadun Maka Bapak Ibu 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 Allah Tabaraka Wa Ta'ala Inilah Balasan Dari Orang-orang Yang Istiqomah Maka Tanpa Hisap Allah Berikan Surganya Allah Atas Apa Yang Mereka Terima Ketika Mereka Istiqomah Tapi Bagaimana Kenyataannya Kenyataannya Yang sangat Memprihatinkan Adalah Tetapi Kenyataannya Banyak Diantara Kita Yang Beribadah Kepada Allah Itu Hanya Sebatas Saja Wa Minan Nasi May Ya'bud Allaha Ala Harfin Dan Banyak Diantara Manusia Itu Yang Menyembah Allah Itu Dengan Seadanya Aja Yang Berada Di Tepi Saja Karena Apa Karena Tanya Karena Kata Allah Tawara Wa Ta'ala Fa'in Asobahu Khairun Fa'in Asobahu Khairun Apabila Dia Memperoleh Kebaikan At At Ma'un At Amanun Bih At Ma'un Nabi Apabila Dia Memperoleh Kebaikan Maka Dia Tetap Dalam Kebaikan Tersebut Namun Wa Inna Asobat Hufitnatun Qolaba Ala Wajahi Khasirat Dunia Wal Akhirah Namun Jika Dia Ditimpa Oleh Musibah Yang Allah Berikan Kepada Mereka Maka Dia Berbalik Kebelakang Maka Itulah Keimanan Kita Keistikamahan Kita Kita Istikamah Dalam Kesehatan Ibadah Merasa Tapi Ketika Allah Berikan Mereka Sedikit Ujian Saja Mereka Menjadi Kufur Mereka Menjadi Berbalik Belakang Banyak Di Antara Kita Seperti Itu Maka Nauz Banyak Di Antara Kita Diuji Sedikit Kecobaan Keperitaan Musibah Mereka Merasa Mereka Beriman Kepada Allah Mereka Merasa Istiqamah Bertakwa Kepada Allah Tapi Sedikit Saja Ujian Dan Cobaan Yang Allah Titipkan Kepada Mereka Maka Runturlah Keistikamahan Mereka Dan Mereka Orang Yang Paling Kufur Terhadap Nikmat Allah Yang Selama Ini Allah Berikan Kepada Mereka Maka Inilah Orang Orang Yang Paling Merugi Di Antara Kita Bahkan Bapak Ibu Ibu Berhormati Allah T.B. Wata'ala Konsep Yang Paling Terkini Kita Dapatkan Adalah Terkadang Kita Hanya Melihat Pandangan Manusia Tanpa Melihat Pandangan Allah Di Mata Kita Maka Artinya Apa Artinya Selama Ini Kita Melihat Sanjungan Dari Manusia Pujian Dari Manusia Tapi Kenyataannya Bagaimana Semua Pujian Sanjungan Tersebut Adalah Fata Morgana Buat Kita Pujian Dan Sanjungan Tersebut Hanyalah Latar Belaka Semata Hanyalah Tipuan Semata Bayangkan Seribu Kebaikan Yang Kita Lakukan Di Hadapan Manusia Tak Ada Artinya Ketika Satu Keburukan Yang Kita Lakukan Di Hadapan Mereka Maka Seribu Kebaikan Tersebut Hancur Dan Hilang Dan Diingatlah Kita Satu Keburukan Kita Tapi Bagaimana Dengan Pandangan Allah Seribu Kejahatan Kemaksiatan Keburukan Yang Kita Lakukan Namun Satu Tawbat Yang Kita Pintahkan Kepada Allah Akan Melunturkan Seribu Kemaksiatan Dan Kemurukan Yang Allah Yang Kita Berikan Kepada Allah Tersebut Dan Hingga Berakhirlah Dosa-dosa Kita Dengan Terampunilah Dosa-dosa Kita Tersebut Pilihan Kita Bagaimana Kesyukuran Kita Tersebut Apakah Hanya Untuk Mengharap Ridha Allah Atau Hanya Untuk Mengharap Sanjungan Manusia Maka Jelaslah Bapak Ibu Yang Dermati Allah Tentu Saja Pilihan Kita Adalah Bagaimana Mengharap Ridha Allah Maka Setidaknya Bapak Ibu Dermati Allah Bagaimana Mengantisipasi Ini Nah Nanti Kita Akan Jelaskan Di Sesi Selanjutnya Ada Bagaimana Antisipasi Untuk Menegakkan Dan Menguatkan Istiqomah Kita Baik Kita Kembalikan Kepada Bapak Baik Saudara Kita Akan Lanjutkan Obrolan Kita Di Program Obrolan Religi Hingga Pukul 9 55 Menit Waktu Indonesia Para Nanti Kita Jadar dulu Selanjutnya Nanti Kita Buka Interaktif 0761 23606 Dapat Juga Sampaikan Pertanyaan Melalui Lain Whatsapp 0811 7600 959 Atau Silahkan Komen Di Kanal Facebook Pro 4 Pekan Baru Menit Rukungan Nanti Saban Waktu Bangkit jiwaku Kau seluruh hatiku Dengan sinar kudus kasihmu Kuharapkan terus bersamamu Selamanya Ramabon, Ramabon Ramabon, dihabi Ramabon, Ramabon Kumohon, usah pergi Rahmat melimpah damainya Ku rasakan Ramabon, bulan Al-Quran Pendidik jiwaku menyuburkan iman Kuharapkan terus bersamamu Selamanya Ramabon, Ramabon Ramabon, dihabi Ramabon, Ramabon Ramabon, Ramabon Kumohon, usah pergi Sememangnya Yang ku nantikan, hadirmu hidupkan suram di luangku Dan ku berjanji, akan ku teruskan semangatmu itu Sepanjang hidupku Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan di hati Ramadhan, Ramadhan, ku mohon usah pergi Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan di hati Ramadhan, Ramadhan, ku mohon usah pergi Ku mohon usah pergi Mama, adik makan coklat ini boleh? Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya Iya, mama Abang, adik ada coklat nih, abang mau? Mau dong, abang yang ini ya Oke, abang Terima kasih, adik Sama-sama, abang Iya, coklat adik jatuh Apa-apa, adik Kamu masih ada coklat, abang Kita berbagi ya Iya, abang Terima kasih, abang Sama-sama, adik Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi Halo, wan Titipannya wis takwini kepada krus no, yoh Mungku arep dikabari Yowes, aku mangkat se Sis, barusan telponan nama siapa? Hari gini, telponan pakai bahasa daerah Ya, elah, kuno banget Perasaan lu, fasi deh bahasa inggris Kenapa gak pakai bahasa inggris aja sih? Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah Selain bahasa Indonesia Kakakku yang tinggal di Australia Kau telpon sama aku Masih pakai bahasa daerah kok Oh, gitu Bahasa daerah atau bahasa ibu itu Bagian dari karifan lokal Yang harus dipertahankan dan dilestarikan Bahasa asing juga penting Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu Sebagai bahasa asal kita Baik saudara, kita bersama Ustaz Dr. Dian Eka Putra Dengan judul Istiqomah Dalam Ketakwaan Yang akan bergabung silahkan di 0761-23606 0761-23606 Pertanyaan lain Whatsapp silahkan di 0811-7600-959 Istiqomah Dalam Ketakwaan Sambil menunggu penelpon yang masuk Di 0761-23606 Kita lanjutkan, Ustaz Tadi bagaimana rahasianya Agar bisa istiqomah Yang akan kita lanjutkan Silahkan, Ustaz Baik Maka Hari ini kita akan bicara tentang Bagaimana cara kita untuk istiqomah tersebut Maka Aspek istiqomah tersebut Cara terbaik dalam istiqomah tersebut Adalah kita dapatkan dalam Beberapa aspek Namun Ya, kita sampaikan dulu Saya nampaknya ada yang mau tersambung Halo, Assalamualaikum 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 Dengan Ibu Ya, Assalamualaikum Dengan Ibu, siapa di mana? Dengan Ibu Sertini Oh ya, silahkan Ibu Sertini Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum 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 Ustaz hingga sebentar di atas dan air mata jatuh berdari kita akan berpisah dengan ramadhan terima kasih Ustaz, Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ibu Sur Tini di Stomo kita terima pendapatan berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum yuk dengan ya dengan apa tadi oh Ibu Emah ya silahkan Ibu Emah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Waalaikumsalam sedang sholat ya jadi nanti dalam sholat ada pula keringat-keringat yang lain artinya kita tidak usuk ya iya seperti kita beribadah Ustaz kita udah berniat yang beribadah tapi nanti setengah-setengah beribadah itu bagaimana kita melepaskan isti koma kita itu supaya tidak pikiran kita itu tidak di mana-mana ya Ustaz itu yang saya tanyakan semoga Ustaz ada jalanan lihat jari Ibu menyerti barang-jari Ibu pun Ustaz ya Ustaz ya terima kasih nanti pencerahannya Ustaz terima kasih waktunya ongarut yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Emma di rumba tadi Ibu Surtini di Sotomo baik boleh kita jawab Ustaz yang pertama bagaimana istiqomah selamanya ya istiqomah itu artinya ya selamanya maksudnya bagaimana ketakuan kita itu bisa istiqomah atau selama-lamanya kiat-kiat istiqomah kemudian kiat-kiat istiqomah itu Ibu yang kedua tadi baik Ibu Surtini tadi ya yang pertama Ibu Surtini Ibu Surtini dan Ibu Ibu Emma Ibu Emma Semoga Allah berkahi Ibu-Ibu semua dalam ketaatan dan ketakuan kepada Allah Baik Ibu-Ibu yang berhormati Allah dan bapak-bapak semua yang berhormati Allah Memang belum saya sampaikan ya bagaimana kiat-kiat istiqomah yang seharusnya memang kita komitmenkan dalam memulai aktivitas kita maka langsung saja yang pertama yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah istiqomah kita dalam ketauhidan kepada Allah dan tawhid inilah menjadi landasan utama kita untuk memulai aktivitas apapun dalam ibadah kita dalam amaliyah kita dalam muamalah kita maka tawhid lah yang menjadi utama kita maka konsep istiqomah itu dimulai dari dari tawhid bagaimana mungkin tawhid itu goyang goya tapi kenyataannya ibadah tetap kita kerjakan itulah nanti akan hadirnya sifat keterpaksaan dalam ibadah-ibadah kita atau sifat was-was syaitan dalam diri kita maka yang harus kita selesaikan atau kiat-kiat utama yang harus kita selesaikan agar kita menjadi orang yang istiqomah adalah kita harus menguatkan komitmen terhadap tawhid kita karena beruntung bapak-bapak ibu-ibu semua terlahir dari keluarga muslim tak perlulah syahadat saya pengurus yayasan pembinaan mu'alaf riau bapak-bapak ibu-ibu banyak orang-orang mu'alaf tersebut bertanya kepada saya ustaz apa salah saya kenapa Allah takdirkan saya terlahir dari keluarga nasradi kenapa Allah terlahirkan saya dari keluarga non-islam kaulah tahu saya nikmatnya manisnya hidayah ini sangat luar biasa kaulah tahu saya tawhid ini sangat manis rasanya kenapa Allah menghadirkan saya terlahir dari keluarga non-muslim apa yang saya jawab apapun yang Allah berikan takdir apapun yang Allah hadirkan buat kita itulah ketentuan Allah tabahara wa ta'ala kepada kita maka bagaimana mungkin kita yang terlahir dari keluarga muslim ibu kita muslim ayah kita muslim kita tak apakah kita tak perlu memperbaiki ketauhidhan kita maka itu hal yang sangat salah bagi hari ini justru yang kita mulakan dalam ibadah-ibadah kita adalah kita harus mengupgrade tauhid kita bagaimana konsep iya kena'budu wa iya kena'sta'in kita Allah lah satu-satunya tempat kita menyembah Allah lah satu-satunya tempat kita meminta harus kita jabarkan dalam konsep tersebut bagaimana Haji Rasulullah s.a.w. menyampaikan bunyial islam al-alqamsin yang pertama saja terbinanya islam dasar pokok dalam agama islam itu adalah as-shahadah an la ilaha illallah wa anna muhammeda rasulullah artinya apa lagi-lagi tauhid dan bagaimana mungkin pendidikan utama yang diajarkan Rasulullah s.a.w. 13 tahun lamanya di kota Makkah itu tauhid bapak-bapak ibu biar mati Allah s.a.w. Rasulullah 13 tahun mengajarin tauhid kepada para sahabat makanya para sahabat adalah murid terbaik generasi terbaik pada hari ini sampai akhir zaman karena apa karena dididik langsung oleh guru terbaik sepanjang zaman yang ini Rasulullah s.a.w. dan pendidikan kurikulum pertama yang diajarkan oleh Rasulullah adalah kurikulum tauhid lantas kita terlahir dari keluarga muslim ibu kita muslim bagaimana komitmen tauhid kita banyak yang kesalahan-kesalahan yang pada hari ini terjadi bahwa ibu-ibu berumat Allah s.a.w. mereka tak lagi mengkondisikan tauhid mereka karena mereka merasa aku terlahir dari keluarga muslim tak perlulah aku lagi mengupgrade ketauhidanku maka ini hal yang sesuatu hal yang sangat salah bagi kita maka bapak ibu-ibu berumat Allah s.a.w. akhirnya bagaimana akhirnya menghadirkan generasi-generasi yang sekuler generasi-generasi yang plural yang tidak lagi mengedepankan kaedah-kaedah beragama yang tak lagi mengedepankan komitmen terhadap keistihqomah dalam ibadah mereka merasa ibadah tersebut hanyalah di musjid saja setelah keluar dari musjid mereka kembali dalam kemaksiatan kepada Allah s.a.w. maka tak heran banyak diantara kita orang sholat namun korupsi banyak diantara kita orang berpuasa tapi tak sholat karena apa? karena tauhidnya belum mereka mulakan mereka merasa sholat itu sebuah kewajiban puasa juga sebuah kewajiban tapi ketika meninggalkan tersebut tidak ada beban buat mereka mereka tidak beban ketika korupsi ketika mereka sholat tetap melaksanakannya kenapa? beban tersebut tidak ada sandarannya pakem mereka itu tidak ada dalam komitmen tauhid kalaulah mereka yakin dalam komitmen tauhid maka mereka akan istiqomah dalam semua aspek kehidupan bapak-bapak ibu-ibu Allah s.a.w.t bukan hanya ibadah sosial kemasyarakatan muamalah maka tauhid lah yang menjadi komitmen utama mereka bapak-bapak ibu-ibu Allah s.a.w.t maka yang harus kita perbaiki apa? tauhid kita ibu Surtini dan ibu Ema maka perbaiki tauhid kita terlebih dahulu maka kita bertabayun terlebih dahulu kita mengukur-ngukur diri kita terlebih dahulu sudah berapa usia yang Allah berikan kepada kita lantas bagaimana usia tersebut kita pergunakan lantas bagaimana tauhid kita kepada Allah s.a.w.t banyak diantara kita solat tetap maksiat jalan banyak diantara kita solat juga kedukun juga kenapa? karena mereka merasa solat tersebut ibadah tapi kedukun adalah sebuah sebuah kewajiban buat mereka maka diantara kita tersebut banyak yang lalai dengan itu semua akhirnya bagaimana? orang korupsi mereka bermaksiat ketika Allah timpakan mereka ujian dan cobaan apa yang terjadi? mereka kufur terhadap nikmat-nikmat yang selama ini Allah berikan kepada mereka mereka tidak bersyukur dengan gaji yang mereka dapatkan mereka merasa solat adalah sebuah ibadah seremonial semata tidak ada lagi pakem yang mereka dapatkan dalam tauhid mereka maka inilah ketimpangan besar bahwa Bapak Ibu Ibn Mati Allah dalam komitmen istiqomah kita karena kita tidak lagi menjaga istiqomah kita terhadap apa? terhadap ketauhidan kita kemudian kian yang kedua bagaimana? cara kita? ini jawaban dari Ibu Surtini dan Ibu Ema tadi bagaimana ibadah solat bagaimana ibadah yang lain-lain ya kan Bu? kenapa selalu tidak apa? tidak kusyuh apa dan lain-lain sebagainya maka yang kedua kiat yang kedua adalah ikhlas Bapak Ibu Ibu warahmatullahi barakatuh landasan kiat untuk istiqomah tersebut adalah ikhlas sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Miskawai bahwa pengertian ikhlas tersebut adalah engkau refleks terhadap apapun yang engkau lakukan tanpa memikirkan urusan dunia kecuali untuk mengharapkan diri Allah Tuhan engkau melakukan kebaikan refleks tanpa engkau rencanakan itu kata Ibn Miskawai bahkan tak perlu diniatkan untuk melakukan apapun karena apa? karena utamaan kalau kita melakukan kebaikan hanya untuk mengharapkan Allah ketika sebagai sebuah contoh ada kotak infak datang bahwa Bapak Ibu warahmatullahi kita tak perlu kita rencanakan jauh-jauh hari atau sebelum datang dari rumah kita berinfak tapi sudah refleks itu menurut Ibn Miskawai nah itu disebut dengan ikhlas dan ikhlas yang kedua bagaimana? ikhlas yang kedua adalah takkan pernah ada batasnya jadi kalau sampai saya ini ada batasnya ikhlas nah ada batasnya itu bukan orang istiqomah ikhlas itu ikhlas itu adalah ketika engkau membaca surah al-ikhlas maka tak engkau temukan satu ayat pun yang berisi tentang ayat al-ikhlas tersebut tak ada dalam surah al-ikhlas tersebut kata-kata ikhlas itulah ikhlas kata-kata ikhlas surah al-ikhlas apa Pak? ini berhubungan dengan tahu? tahu apakah ada dalam surah al-ikhlas tersebut? baca kata-kata surah al-ikhlas tidak surah al-a'la ada surah al-fila ada al-a'la sabismarabikal al-fil ada alam terakaifah al-rabuka biasa bilfil ada semua al-nas ada kul'a'u zubirab bin nas tapi surah al-ikhlas tidak ada kata-kata ikhlas karena apa? karena ikhlas itu hanya milik Allah kembali lagi kembali lagi dalam surah al-ikhlas tersebut ketauhidan maka ikhlas tersebutlah yang Allah sampaikan dalam surah al-haj kepada kita apa yang Allah sampaikan padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan apa? dengan ikhlas menaatinya maka maka Allah sampaikan kepada kita hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas saja menaati perintahnya yang yang kerjakan yang diperintahkan tinggalkan yang dilarang kemudian memerintahkan untuk sholat melaksanakan zakat artinya apa? artinya tegaknya sholat perintah zakat tersebut dimulai dengan ketaatan kepada Allah dengan ikhlas bapak-bapak ibu ibarat Allah seperti kita sholat kata bu Emma tadi bagaimana cara khusus dalam sholat istiqam dalam sholat tersebut seperti itulah menaati Allah mukhlisina lakut din ketika kita mukhlisina lakut din ikhlas dalam tahatan pada Allah maka tak ada lagi tidak ada lagi keraguan-raguan dalam ketika kita melaksanakan sholat tersebut maka bagaimana seperti contoh orang berlari dan berlari sangat kencang kemudian dia terjatuh seperti itulah sholat yang khusus kata ibu Abu Sangkan Abu Sangkan sampaikan orang yang sholat khusus itu seperti orang yang berlari kencang kemudian dia terjatuh kemudian dia terjatuh apa yang harus dia lakukan apakah dia guling-guling ketika terjatuh tersebut ataukah dia rebahan ketika terjatuh tersebut atau dia meratapi keterjatuhan dia tersebut maka jawabannya adalah pastilah orang yang berlari tersebut ketika dia terjatuh pasti dia akan bangkit kemudian akan menyelesaikan pelariannya tersebut seperti itulah khususnya dalam sholat tak akan mungkin sebagai manusia biasa tidak akan pernah ada godaan was-was syaitan dalam hidup kita dalam aktivitas sholat kita maka seperti itulah sholat kita seperti orang berlari maka berlarilah kita dalam aktivitas khusyuk ibadah kita kemudian kita ketika kita terpikir dalam urusan-urusan dunia maka segera kembalikan dalam khusyuk kita seperti itulah aktivitas khusyuk kita dalam sholat ibu ema jadi ketika ibu sholat ketika ibu pikirkan cicilan rumah atau pikir cicilan mobil atau ibu pikirkan urusan-urusan atau beban-beban dunia maka ketika itulah was-was syaitan hadir maka ketika ada nafsu dan akal pikiran yang masih bergelayut dalam hati dan pikiran kita artinya apa ketika nafsu kita berkata lanjutkan angan-angan tersebut ketika kita sholat tetapi ada otak dan pikiran kita yang memberikan pakem terhadap godaan syaitan tersebut maka kita beranggapan bahwa ketika kita dapat apa tidak khusyuknya kita dalam sholat kita harus bangkit kembali kembalikan lagi dalam posisi awal maka posisi awal kita bagaimana posisi awal kita tetap dalam niat sholat kita itu makna dari ibadah khusyuk dalam dalam sholat kita maka tak menutup kemungkinan kitalah manusia biasa yang selalu digoda oleh syaitan was-was syaitan maka ikhlas dalam sholat kuatkan tauhid kita seperti ibadah tersebut ketika apapun kita melakukan ibadah tak lain dan tak bukan untuk mengharapkan diri Allah maka demi Allah taba wa raqa wa ta'ala ketika kita ikhlas dalam sholat kita dalam puasa kita dalam zakat kita dalam aktivitas apapun kita ikhlas maka demi Allah taba wa raqa wa ta'ala bagaimanapun ujian yang hadir baikkah itu musibah bala bencana bahkan dalam sholat sekalipun tapi kita tauhid kita kuat dan ikhlas untuk mengharapkan diri Allah taba wa raqa wa ta'ala maka demi Allah taba wa raqa wa ta'ala Allah akan hadirkan apa tadi sumastakamu tatanazzalu alaihimul mala'ika allatakafu walatahzanu wa abshiru biljannah Allah akan hadirkan langsung surganya Allah tanpa hisap karena orang-orang istiqamah tersebut dalam ketauhidan dalam keikhlasan tersebut tak perlu lagi dihisap langsung allati kuntum du'adun inilah hal yang Allah janjikan kepada orang-orang yang ikhlas tersebut maka pilihan bapak-bapak ibu-ibu ada di tangan kita pilihan terbaik adalah bagaimana kita bisa menguatkan ketauhidan kita bagaimana kita bisa menguatkan komitmen kita inilah komitmen terbaik kita wallahu'alam istawadu baik terima kasih kita kebersamaannya pagi hari ini kita sudah bersama di program orang-orang religi dengan tema istiqamah dalam ketakwaan kita sudahi dengan mengucapkan hamdallah dan kepertaruhi masjid subhanahu wabarakatuh washadu wa'ala ilah ilah anta astagfirullah wa'ala insyaallah kita akan bersama kembali di lain waktu dengan topik bincangan yang berbeda pula kami sudahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati